Halo semua, jumpa lagi dengan Irvan di channel IRF3D. Jika Anda seorang desain interior yang menggunakan sketchup untuk modeling, pernahkah Anda mendengar atau menggunakan twin motion untuk mempresentasikan model sketchup Anda? Dalam video ini akan diselaskan tentang twin motion dan bagaimana software ini dapat digunakan sebagai piratif visualisasi untuk desain Anda. Ingin tahu apa saja feature-feature-nya dan bagaimana cara menggunakannya? Ikuti video berikut. Selamat menonton! Twin motion adalah sebuah piranti visualisasi real-time untuk arsitektur, interior, dan landscape. Twin motion dapat mengimpor model 3D, dan menambahkan serta mengedit material, model vegetasi, model orang, menambahkan dan mengatur berbagai jenis pencahayaan buatan, menginsert berbagai aset ke model 3D Anda, membuat model hutan seperti ini, mengatur musim dan cuaca, mensimulasikan pertumbuhan vegetasi, serta mengatur sinar matahari. Twin motion mensupport virtual reality, serta memungkinkan Anda untuk mengekspor model tersebut menjadi video, image, stand-alone, dan panorama untuk kebutuhan presentasi. Twin motion dapat mengimpor model dari Archicad, Revit, SketchUp, Rhino, dan Riccad. Twin motion juga dapat mengimpor file berformat fbx, skp, c4d, dan obj, dan bekerja di Windows 10 dan juga di macOS 10.14. Sebagai piranti visualisasi real-time, Twin motion membutuhkan spesifikasi CPU, memori dan dedicated graphic card yang cukup, yang setara dengan komputer game untuk dapat menjalankannya. Untuk mulai mendownload dan menginstallnya, klik di sini, dan Anda membutuhkan sebuah akun untuk melanjutkan. Klik download, dan Anda bisa memilih salah satu dari lisensi berikut. Setelah itu akan muncul instruksi instalasinya, atau Anda bisa tonton videonya. Anda bisa mendapatkan berbagai informasi seputar Twin motion di tautan ini. Yang akan kita lakukan sekarang adalah merender model interior SketchUp ini di Twin motion. Kita akan membuat image berukuran Full HD, dan menambahkan fitur-fitur ini pada hasil rendernya. Objek-objek dalam model SketchUp telah memiliki material, sehingga dalam video kali ini, kita akan fokus ke pengaturan pencahayaan alami, pengaturan lingkungan dan efek kamera. Mari kita mulai. Untuk merendernya, kita harus memuat model tersebut di Twin motion. Ada dua cara memasukkan model SketchUp di Twin motion. Pertama dengan Direct One Click Synchronization, sebuah plug-in yang memungkinkan Anda mengubah objek 3D SketchUp menjadi objek 3D Twin motion dengan satu klik. Cara kedua adalah dengan mengimpor file SKP secara manual. Kini bukalah Twin motion Anda. Untuk mengimpor file SKP, kliklah ikon ini, lalu klik Open, dan pilih file SKP yang akan dimuat di Twin motion, lalu klik Open. Ada beberapa opsi yang tersedia, namun untuk sekarang, biarkan nilai opsi tersebut apa adanya, lalu klik OK dan Twin motion akan membaca dan memproses data. Dan setelah selesai, kliklah ikon ini, dan temukan objek kursi kerja dengan mengetikkan kata kursi di sini. Klik kanan di tulisan kursi kerja yang muncul, dan klik Zoom to Selection. Maka di layar akan tampak sebuah objek kursi. Dengan menggunakan tombol-tombol navigasi ini, aturlah view-nya, menjadi kira-kira seperti ini. Anda bisa mengklik ikon ini untuk menyembunyikan panel outliner, dan ikon ini untuk panel library, sehingga view-nya menjadi lebih luas. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah menyimpan view. Scene di SketchUp tidak diimpor ke dalam Twin motion, dan oleh sebab itu kita harus membuatnya. Klik ikon ini untuk masuk ke menu media, dan klik ikon ini untuk membuat image. Lalu klik ikon ini, maka view yang sekarang terlihat akan disimpan. Untuk bisa mengakses fitur-fitur yang tersedia terkait view ini, arahkan kursor ke atas thumbnail ini, dan klik tulisan more yang muncul. Kini, tampak bahwa fitur yang bisa kita akses adalah location, weather, lighting, kamera, dan format. Fitur location memungkinkan Anda untuk menempatkan model ini secara virtual di peta yang tersedia. Klik ikon ini, maka sebuah peta akan muncul dan drop pin ini akan menunjukkan lokasi virtual model Anda. Anda dapat mendrag dan men-scroll peta ini untuk mencari lokasi lainnya dan men-zoom in atau men-zoom out-nya. Draglah pin tersebut ke sini untuk merelokasi model Anda. Untuk selanjutnya, agar bayangan tampak seperti dalam contoh ini, mari kita atur lagi beberapa hal. Pertama, mari kita atur north offset. Saat dimuat, arah utara di twin motion akan menunjuk ke arah sumbu merah negatif di sketchup. Sehingga saat ini, jendela ini menghadap ke barat. Untuk itu perlu kita putar arah utaranya, agar arah jendela model ini menghadap ke timur, tempat matahari terbit. Untuk melakukannya, tempatkan kursor Anda di bawah tulisan north offset dan draglah ke atas hingga menunjukkan angka 192. Atau kliklah di atas angka ini dan ketik 192. Selanjutnya aturlah jamnya di sini, draglah hingga menunjukkan pukul 7.13. Drag juga di sini hingga menunjukkan bulan Februari. Selanjutnya untuk mengubah latar belakang, klik di sini, dan klik picture, lalu pilih country side. Anda bisa memutar latar belakang melalui ikon ini. Draglah hingga menunjukkan angka 176 derajat misalnya. Untuk kembali ke level menu sebelumnya, klik saja di bagian ini. Untuk kembali ke level image 1, klik di sini, maka kita akan kembali ke menu image 1. Selain location, terdapat oksi weather yang memungkinkan kita memilih cuaca di luar. Klik ikon ini, maka kita bisa memilih apakah di luar sedang cerah atau berawan atau di antaranya, atau apakah sedang musim panas atau bersalju. Kita atur saja sementara seperti ini agar di luar tampak sedikit berawan, dan biarkan pilihan lainnya seperti apa adanya. Kita kembali ke menu image 1 dengan mengklik tulisan image 1 ini. Pilihan berikutnya adalah lighting yang memungkinkan kita untuk mengatur hal-hal terkait tingkat pencahayaan dan bayangan. Agar lebih kontras, turunkan nilai exposure menjadi minus 0.85, dan naikkan nilai white balance menjadi sekitar 10 ribu untuk mendapatkan tone warna kekuningan yang hangat. Biarkan nilai global illumination on, dan turunkan nilai shadow untuk mendapatkan bayangan yang lebih tajam. Menu setting yang memiliki ikon panah ke kanan menunjukkan masih ada fitur lain yang tersedia. Klik ikon tersebut, maka akan tampak fitur-fitur lainnya. Biarkan nilai sun intensity-nya, lalu buatkan nilai sun reflection-nya menjadi 0 dan biarkan nilai star intensity dan moon intensity. Turunkan nilai ambient menjadi 0. Klik tulisan image 1, untuk kembali ke level menu image 1, dan kini kita akan mengatur beberapa opsi dalam menu kamera. Klik ikon ini untuk membukanya. Dalam opsi ini, ada 7 opsi yang tersedia dan kita hanya akan mengatur beberapa saja. Yang pertama adalah FOV atau field of view yang mengatur seberapa luas bidang pandang kamera. Semakin besar nilai FOV, semakin luas bidang pandangnya dan sebaliknya. Untuk kasus ini, aturlah nilainya menjadi 82. Oksi DOF atau depth of field terkait dengan pengaturan ketajaman gambar objek pada jarak tertentu dari kamera. Jika off maka semua objek akan tampak tajam dan jika on sebagian objek pada jarak tertentu akan buram. Kita akan aktifkan fitur ini dan pastikan nilainya on. Oksi DOF memiliki opsi lainnya. Klik tulisan more, maka opsi lainnya yang tersedia adalah Distance, FOV, Aperture, dan Bokeh Save. Aturlah nilai distance menjadi sekitar 11 meter, agar objek di bawah jarak tersebut dari kamera akan tampak buram. Anda dapat mengatur tingkat buramnya melalui opsi Aperture. Aturlah nilainya menjadi 1.1 dengan mengklik angka di sini dan mengetikkannya. Oksi terakhir dari menu image 1 adalah format. Sesuai namanya, opsi ini mengatur hasil renderingnya. Di sini tampak bahwa ukurannya telah diatur menjadi full HD, dan pilihan yang tersedia adalah sebagai berikut. Jika ingin mengatur ukuran lainnya, klik opsi lanjutannya, dan di sini Anda bisa mengatur panjang dan lebarnya. Klik ikon ini untuk kembali ke menu media. Sebelum mengatur lingkungannya, kita perlu membuat sebuah view yang memperlihatkan area sekitar jendela. Kita perlu mendapatkan pandangannya kira-kira seperti ini. Untuk melakukannya gunakan shift dan drag tombol tengah mouse Anda untuk melakukan orbit, dan jika perlu, Anda juga bisa men-scrollnya untuk melakukan zoom in atau zoom out, atau kontrol dan drag tombol mouse tengah untuk melakukan panning atau menggeser kamera. Klik ikon ini, maka sebuah thumbnail baru akan muncul, sebagai tanda bahwa view telah tersimpan. Arahkan kursor Anda ke thumbnail tersebut, dan klik ikon ini, dan klik rename. Gantilah namanya menjadi outdoor. Kini, Anda telah memiliki dua view yang tersimpan. Untuk memulai membuat lingkungan sekitarnya, gunakan view outdoor. Klik ikon ini untuk membuka library. Klik ikon vegetation and landscape, klik trees, dan cari pohon little leaf linden dengan mengetikkan lin sebagai kata kunci pencarian di sini. Drag image pohon tersebut, dan klik kira-kira di sini. Sebelum mengaturnya lebih jauh, kita dapat mengevaluasi efeknya melalui view image 1. Klik ikon ini, klik image, klik image 1, lakukan zoom in untuk melihat secara lebih detail. Drag ikon ini untuk menggeser objek, atau yang ini untuk memutarnya. Klik kanan untuk melepas pilihan, dan jika sulit, Anda dapat memilih pohon tersebut melalui panel ini. Aturlah oksi-eigenya, dan ini akan berpengaruh pada nilai height-nya. Anda dapat menambahkan objek landscape seperti ini. Drag oksi-flat ini ke model Anda, dan Anda akan mendapatkan sebuah lapangan rumput. Anda dapat juga menambahkan tanaman pagar seperti ini. Drag ke dalam model, dan Anda dapat mengatur posisinya berdasarkan pandangannya dari interior. Klik ikon ini untuk menutup panel library, dan yang ini untuk panel outliner. Buatlah sebuah image baru, dan aturlah kembali framingnya, sebelum Anda mengekspornya. Kini Anda siap mengekspor. Kembalilah ke menu image, klik ikon ini untuk mere-capture. Klik ikon ini untuk mengakses menu ekspor. Klik di sini untuk memilih image yang akan diekspor, dan pilih image terakhir yang Anda buat, dan klik start ekspor. Twinmotion akan menanyakan folder tempat image hasil ekspor, pilihlah sebuah folder, dan klik select folder. Terima kasih sudah menonton, subscribe lah channel ini, nyalakan notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal info lainnya tentang Twinmotion. Share lah video ini pada teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Irfan di sini, dan salam.